Karena PPATK itu adalah bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka setiap laporan yang berkaitan dengan adanya transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, yang memang menjadi kewenangan dari PPATK itu tentu disampaikan kepada Presiden selaku, ini kan soal etika, etika birokrasi lah begitu ya, yang menjadi kewenangannya. Nah kecuali kalau ada laporan-laporan khusus yang berkaitan dengan misalkan proses penegakan hukum yang diminta misalkan oleh penyidik yang kemudian berdasarkan adanya satu hasil penyidikan, adanya indikasi dari tindak pidana pokoknya yang merupakan asal dari harta kekayaan yang kemudian dicurigai sebagai satu kualifikasi yang bisa dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana. Maka kemudian kan tentu laporan itu disampaikan kepada pihak yang meminta untuk disampaikan laporannya itu. Nah ini yang mestinya hal seperti ini harus dijadikan sebagai satu perdoman lah di dalam hukum acara pidana itu harus seperti itu ya. Kalau memang terkaitan dengan soal hasil pelaporan berkaitan dengan kewenangan dari PPATK memang laporan disampaikan kepada Presiden dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 kan memang demikian.